Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Chou Seixin Grand Cesar episode ketiga Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Let's go Jadi di episode kemarin itu, si Tenma akhirnya kayak dikasih tau loh Grand Cesar ini apa, Chou Seixin ini apa Tapi di satu lain, Chou Seixin Doh Cruz ini bangkit Karena ketiga Grand Cesar suku angin ini udah berkumpul Episode 3, lengkapnya suku api Oh, di episode ini si Tenma bakal berubah sih Tapi Chou Seixin ini cuma bisa dikendaliin sama satu orang ya Lu bayangin aja, ngelawan Chou Seixin yang alias robot dengan Grand Cesar doang Ya mau gimana, susah banget lah Bahkan si Mika sampe di henshin loh Oh my god si Tenma akhirnya tandanya bangkit Oh, cuman masih belum bisa bangkit secara utuh gitu loh Kau benar-benar orang yang berharga Buset, mau dinyarang pake Falcon Bow dong Bisa apa jir? Panah Melawan serangan Chou Seixin Burning Falcon Waduh Lah, seimbang jir Sumpah Burning Falcon sekuat itu Bukankah kami juga memiliki raksasa itu? Kalian juga punya Tapi hanya kau dan Mika tidak bisa membangkitkannya Yuk, ayo kita cari yang ketiga coy Supaya robotnya bangkit Anjir, ditabuk Parah banget Chou di Tenma Si Ken ini dia masih diem-diem aja sih Soalnya dia masih belum yakin ya Ini gua beneran bisa jadi Grand Cesar atau kagak nih Menurut kalian apa yang akan terjadi jika Chou Seixin jatuh ke tangan orang yang salah? Hanya manusia pilihan yang bisa menggunakan kekuatan Grand Cesar Jika tidak kehancuran bagi umat manusia Lah, itu sih Felsok, coy Dia jadi instruktur senam Nah, si ini gua belum tau nih nama Cesar-nya Bolehkah aku menanyakan sesuatu? Apa nih? Kenapa kau memutuskan untuk bertarung? Aku juga tidak tau Sejauh ini Grand Cesar hanya bertarung satu sama lain Masing-masing memutuskan takdirnya sendiri Bener sih Bukan semata-mata Lu kepil jadi Grand Cesar ya Lu mau-mau aja Kalau lu mau nolak yaudah tolak-tolak aja Dia seorang aqueolog luar angkasa Oh, itu si profesor yang cewe ya Akhirnya si dokter yang cowok Ryoko Si... Ini si Felsok Kayaknya ini orang jahatnya deh Penjahat utamanya kayaknya si ini deh Apakah ada cara menghentikan pertarungan antar Grand Cesar? Mungkin saja beberapa Grand Cesar yang muncul Nanti tidak ingin bertarung Tujuan sebenarnya dari Grand Cesar tidak sering nyerah Tapi diperlukan untuk melindungi bumi Buset si Tenma Aku sendiri yang akan membangkitkan Chosei Xin katanya Mungkin saja anggota ketiga sudah tahu tentang Chosei Xin Iya si Ken dulu Lihat dia diem Lihat gitu aja Ayo kita pergi ke Gunung Ho'o Ho'o itu kan burung ya Burung Phoenix ya Kenapa nih tiba-tiba buminya gerak-gerak Oh, tandanya bangkit Si Ken nyumputin tangannya anjir Oh, itu Chosei Xin yang suku api Chosei Xin suku api Garuda Oh, Garuda Jadi ternyata Chosei Xin ini Satu dengan yang lainnya tuh terkubur di tempat yang berbeda Mereka bingungan Ini kenapa Chosei Xinnya bangkit nih Padahal Prajurit ketiganya belum ketemu Oh, si Mika kayaknya udah sadar nih Kalau ternyata si Ken Dia yang pernah jadi tangan ketiga Oh my god Gila-gila Itu sebenarnya Garida menampakkan dirinya Oh, si Mika selama ini diem Karena dia itu gak mau ngelibatin Ken Tapi kali ini Dia bener-bener perlu si Ken Waduh, doll cruise-nya muncul coy Betapa bodohnya kau Sebelum kalian membangkunkannya Oh, mau dihancurin coy si Garuda Tapi si Ken Udah bisa berubah atau belum nih Let's go Si Mitri Lawan siapa nih namanya nih Sumpah kita beneran masih belum ditahu Kasih tau coy namanya Waduh, itu beneran Waduh, diserang coy Garudanya padahal masih tertidur Wah, gile Beneran Ini keren sih scene-nya Insecta magnum Waduh, itu udah pake pistolnya ya Tadinya kan listrik-listrik Daisenpu Oh, shit Full moon slush Wow, gila itu keren coy Onesha selalu melindungiku Gila, Caesar ada sesuatu yang harus keterima Anjay Kayaknya disini Ken bakal menerima takdiannya dah Let's go Chosaku Caesar lion Oh, lion Double crescent Wow, gila pake double sword gitu coy Eh, keren sih Sumpah keren banget Slash gitu ya Zenhain Wow Sumpah, aksennya gue suka si Ken sih Selain ada merah Terus juga ada hitamnya gitu loh Ayo aktifkan Garuda Choseisin Garuda Merah, putih, hitam Ih, keren banget coy Dive in Langsung masuk ya Let's go Garuda Akanku balet seranganmu sebelumnya Oke, tembakan gitu ya Ini mah saling adu tembakan gitu coy Tapi Berubah jadi mode robotnya tuh Di episode berapa ya Kayaknya gak akan di episode ini sih Ini kan bisa dibilang kayak baru pertama kalinya Mereka pake Untuk ukuran film jadul ini oke banget sih scene-nya Apalagi kan ya Maksudnya ini tuh seri Caesar pertama Dan mereka bisa melakukannya dengan cukup bagus Waduh, bendungannya malah dihancurin Sama si Siapa si Miras Eh, Miras Remis, Remis Kok Miras sih Aku akan mengaktifikan warrior mode Lah, ternyata di episode ini Berubah jadi robotnya juga Woh, shit Keren, sumpah Jadi inilah bentuk asli dari Choseisin Woh, gila Keren Kalo mode robot, serius ya Gue lebih suka doll cruise Daripada si Siapa Garuda Gila, sampe ngebakar hutan Waduh Insect magnum Oh, itu serangan dari atasnya ya Birdy laser Waduh Keren Kayaknya bakal jatuh ya si Garuda Oh iya bener jatuh Tidak suku sangka Ternyata memerlukan banyak tenaga Untuk menjalankan Choseisin Oh Caesar dial Namanya Mereka harus mundur Si energinya udah kehabisan Kau yakin baik-baik saja dengan ini Aku sudah membuat pilihanku sendiri Aku sudah lebih dewasa Daripada Oni Chen Bayangkan Waduh Buka si Mika lucu juga ya Ternyata Gue ngira awalnya tuh galak gitu loh Tapi ternyata lama-lama lucu juga sih Mika Sekarang suku apis sudah lengkap Dan tim sudah membangunkan Choseisin Garuda Pertarungan Grand Seiza menemui babak baru Oh Si ini si Suku tanah ya Itu dia untuk reaction episode 3 Dari Choseisin Grand Seiza Episodenya masih nambah seru Jadi di episode ini sebenernya lebih fokus ke si Ken ya Dimana awalnya tuh dia masih bimbang dan ragu untuk menjadi Grand Seiza Grand Seiza harusnya ada untuk melindungi bumi Tapi sepenglihatan dia Grand Seiza ini hanya bertarung satu sama lain Namun pada akhirnya si Ken ini memutuskan Untuk menerima takdirnya sebagai Grand Seiza Supaya bisa melindungi kakaknya juga atau si Mika Dan Ken pun berubah menjadi Seiza Lion Karena 3 Grand Seiza dari suku api ini sudah bangkit Akhirnya mereka bisa membangkitkan Choseisin dari suku api Yaitu Garuda Dan ya sesuai namanya ya Garuda Motifnya pun burung Garuda Tadi juga ada pertarungan antara Doll Crush Doll Crush Doll Crush melawan Garuda Doll Crush yang dikendarain oleh Remis Udah bisa berubah menjadi Warrior Mode Sedangkan Garuda yang dikendarai oleh Tarios Ini karena baru pertama kali jadi ya Masih belum bisa berubah menjadi Warrior Mode By the way nama Seiza dari suku angin yang satu lagi Yang cowok yaitu Seiza Dayo Dan entah kenapa gue ngerasa kalau Profesor dari suku angin ini adalah Orang jahat sebenarnya Karena ya si profesor cewek ini bisa berkomunikasi dengan alien Oke jadi kayaknya cukup segitu aja kalian untuk review episode 3 Dari Choseisin Grand Seiza Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax